Satreskrim Satreskrim mengamankan dua orang pelaku perjudian dadu. Nah, awalnya petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan, lantaran para pelaku ini mencoba melarikan diri. Dari penangkapan ini, petugas mengamankan barang bukti berupa uang senilai jutaan rupiah serta alat yang digunakan untuk berjudi. Bruensis, ingat, mungkin perjudian bisa membuat kalian kaya sesaat. Tapi, yang namanya duit haram, pasti dimakan setan. Mendapat informasi adanya permainan judi jenis dadu di tengah perkebunan sawit, Tim Satreskrim Forest Dharma Seraya langsung bergerak menuju kawasan desa Kinang Makmur. Tim berburu dengan waktu untuk memergoki para penjudi saat sedang bermain. Sampai di lokasi personil Satreskrim Forest Dharma Seraya langsung menyebar ke lokasi permainan judi. Melihat kehadiran petugas, para pelaku judi langsung kabur berhamburan. Petugas pun terlibat aksi kejar-kejaran dengan para pelaku judi. Beberapa kali tembakan peringatan sempat dilepaskan, guna menghentikan para pelaku judi. Dalam penangkapan ini, petugas berhasil mengamankan dua orang, yakni seorang bandar dan satu orang pemain. Sejumlah barang bukti permainan judi dadu ditemukan petugas di lokasi. Setelah itu, saung taruhan jutaan rupiah juga diamankan oleh petugas. Dua pelaku judi yang diamankan petugas ini sebelumnya sempat berusaha kabur. Namun petugas itu digesit sehingga keduanya tertangkap. Permainan judi sengaja digelar di tengah kebun, agar tidak diketahui oleh aparat kepolisian. Namun berkat informasi dari warga sekitar, aksi judi dadu di kawasan ini berhasil dimusnahkan oleh petugas. Permainan judi dadu dilakukan sejuda pekerja kebun sawit, yang membuka lapak dengan alasan mengisi waktu kosong saat beristirahat siang hari. Kedua pelaku yang berhasil diamankan oleh petugas, langsung dibawa ke mapolres Dharma Seraya, guna dilakukan pemeriksaan. Kini kedua pelaku judi sendiri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama bulan suci Romadhan ini, kegiatan persediaan jenis dadu, kemudian anggota kami melakukan penyelidikan dan benar, di sana terjadi permainan tersebut, dan langsung dilakukan proses penangkapan. Dan Alhamdulillah, selama proses kami berhasil mengamankan dua orang tersangka, berikut barang bukti berupa uang sejumlah 1.500.000 lebih, dan satu set peralatan judi jenis dadu. Pelaku ini memilih tempatnya cukup jauh dari pemukiman, di tengah-tengah perkebunan masyarakat, tapi Alhamdulillah karena ada informasi masyarakat yang peduli terhadap Kam Timas, kami berhasil melakukan penyelidikan. Dari tangan kedua pelaku judi ini, petugas mengamankan seperangkat peralatan judi dadu, serta uang taruhan sekitar 2 juta rupiah. Setelah lokasi perjudian telah dibongkar oleh petugas. Terima kasih telah menonton!